assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore sedulur dimanapun anda berada kali ini kita akan berjumpa dengan tumbuhan herbal yaitu berupa daun daun yang biasanya kita gunakan atau orang-orang tua kita terdahulu menggunakan daun ini sebagai pengobatan kita bisa lihat ini di tempat saya namanya dadap serep biasanya orang-orang terdahulu menggunakan daun ini sebagai pengobat demam saat anak sedang panas dan biasanya apabila panas dalam airnya direbus dan diminum lor kalau untuk ketika penurun panas biasanya di kompres pakai daun ini kalau orang kita namanya dipurus atau kita dikosok-kosokkan supaya daunnya agak layu itu udah nanti ditaruh di bagian kepala yaitu di bagian jedatnya biasanya lor apabila masuk angin atau biasanya perut kembung pakai ini di taruh di pusar biasa ini adalah daun dadap serep ini sangat bermanfaat sekali daunnya lor sangat membantu sekali untuk pengobatan-pengobatan secara alami almarhumah dulu memakainya ini ketika saya sedang sakit memang akhirnya apabila diminum kurang enak namun sangat membantu sekali apabila terkena radang atau panas dalam biasanya pakai ini juga sangat membantu lor dan apabila kembung biasanya daunnya kalau orang-orang kita dibilangnya dipurus atau kita gesek-gesekkan supaya layu dan nanti ditempelkan di bagian pusarnya biasanya lor apabila bayi dalam kondisi demam atau biasanya di waktu malam menangis terus biasanya pakai gini lor mungkin terlihat sederhana namun manfaatnya sangat bagus sekali lor untuk daerah saya untuk daerah jawa ini namanya dadap serep mungkin daerah-daerah lainnya namanya berbeda kalau sedulur semuanya berkenan monggo dikasih di kolom komentar lor nama-nama untuk daerah sedulur semua terima kasih dari daun dadap serep memiliki tulang daun yang rapi ini lor dan hampir mirip seperti daun waru namun perbedaannya dadap serep lebih lembut lebih tipis dan daun waru lebih kaku dan memiliki bulu-bulu halus lor kalau untuk dadap serep halus sekali dan ini bagian belakangnya bisa kita lihat tulang daunnya terlihat tertata sekali namun sangat lembut tulang daunnya lor berbeda dengan daun waru nanti kita akan mencoba merebus daun dadap serep dan nanti kita akan minumnya lor oke ikuti terus cerita kita lor kita petik ini tumbuhan herbal ya lor semoga bermanfaat bagi sedulur semuanya yang belum mengetahui untuk pembudidayaan dadap serep biasanya pemangkasan batang itu apabila tanahnya subur biasanya akan cepat tumbuh lor hanya potong batangnya nanti langsung ditanam aja biasanya yang terpenting batangnya posisi batang tua lor itu dibudayakan sangat mudah oke ikuti terus oke lor kita cuci oke cukup kita rebus oke untuk bau air rebusan ini baunya seperti merebus daun singkong untuk bau-baunya lor dan bisa kita lihat ini buih-buihnya lor ini masih panas sekali lor bisa kita lihat airnya agak kekuningan dan asapnya masih tebal sekali lor bisa kita lihat airnya agak kekuningan dan asapnya masih tebal sekali lor bisa kita lihat sudah hangat ini sudah hangat ini airnya untuk airnya rasanya hambar seperti daun rebusan daun singkong lor hampir menyerupai hampir menyerupai air rebusan daun singkong dan papaya untuk air rebusannya ini ini inilah air rebusan dadap serap habis lor oke sekian saja salam sehat semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terimakasih terimakasih telah menonton video kami jangan lupa subscribe di channel cerita kita lor dan jangan lupa